Intro Wattussam lihu hayatahum dan akan memperbaiki kehidupan mereka sendiri dan juga akan memberikan manfaat perbaikan pada masyarakat di mana mereka tinggal ya alasnya kalau ada orang seorang pencuri bertobat kan masyarakat hidunya tinggal selama ini kan mereka hidup karena tinggal kejahatan merada di mana-mana dan selanjutnya juga peluang besar diberikan kepada mereka diberi kesempatan seluasnya bagi mereka untuk kembali dalam bahasa ya orang-orang yang benar bertobat dan mensisihkan diri itu saja Allah gak butuh kok apa sementungnya Allah beli persobatan kamu yang penting kamu sendiri karena itu adalah rasa takut itu adalah rasa takut kena hobi ya keturisan dan semua dosa-dosa yang kamu lakukan itu membawa siksa terima kasih terima kasih terima kasih siang hari ini dan dosa-dosa itu membawa jadi kita gak usah mempertanyakan apakah dia ada neraka sebelum kamu masuk ke neraka dengan dosa-dosa kamu kamu sudah berada dalam neraka di dunia percaya ya itulah termasuk dosa-dosa yang membawa virus apakah itu virus yang benar-benar virus apakah itu virus air ya air air apa itu air acquired immune deficiency yang mematikan apakah virus virus apakah virus virus nah apa dan sebagainya itu virus beneran kejahatan hatimu juga membawa virus terima kasih pikiran kamu yang patah-patah yang jarak-jarak membawa virus juga punya internet yang sering berselancar ke situ-situ sekolah lama-lama softwarenya kemasukan virus kemasukan trojat lama-lama nge-hack datangnya hilang semua makanya orang banyak dosa lupa kebanyakan gak usah internet aja kalau terlalu banyak bahwa serba yang jorok-jorok juga datanya hilang semua iya kan jadi yang namanya virus itu dari mana mereka datang gak nyambung kan itu merendah melombang elektromagnetik foton itu adalah partikel elementer dan dia pembawa radiasi pembawa virus melalui melombang elektromagnetik jadi foton ini adalah satu partikel elementer yang berbeda dengan partikel-partikel elementer lainnya karena dia tidak bermasa tetapi ketika dalam udara yang di dalam posisi udara vakum maka foton itu merupakan gerakan yang cepatannya bersama dengan kecepatan cahaya yang itu membawa radiasi membawa virus-virus ke dalam otaknya hanya dua berterpolah hidup yang bener jalan kotaknya dijaga gak usah keselancar ini sih lebih soal rasnik ini ini yang tetangga ya kan amin pernah pernah bu ya aku aja dan semua orang berselancar bikinanmu berselancar kemana saja itu semuanya terrakat aku juga punya server bukan hanya google saya juga punya server pembicaraan melihat lewat hp semua yang terrakat tidak server google maka otakmu yang berselancar kemanapun air kemahnya dan nanti dibukanya melalui kulit kulit kamu melalui tangan kamu melalui tangan kamu termasuk kulit kamu bersama dengan siapa kamu bersentuh semuanya kita taruh langsung ini 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 satu gambaran dalam akurat ini bukan katanya bukan sesuatu yang mitos ini terjadi Kalau dulu belum ada hitam ya, orang belum paham ya. Betul nggak? Betul. Saya kira sepatutnya lagi. Makanya yang belajar hidup, baik-baik aja lah. Yang jujur-jujur aja. Tapi ini, terkontrak kita di alam dunia nggak lama kok. Waktunya sangat singkat dan cepat sekali. Kenapa tidak titik dengan kebahagiaan, dengan kedamaian? Betul. Ya kalau kita hidup jiwanya sudah damai, aman, makan lahap, tidur lelah, badan sehat, rezeki lancar, yang ada kemesraan dan ini, aman, aman, hanya lucu-lucu. Mulut-mulut, pulang seberang saat. Itu adalah kebahagiaan. Dan nanti ketika kita pulang saatnya dijemput juga, Malaikatnya katanya atau pintunya pulang. Salam Tuhan, Majin, Aga Akram. Saya, Israel, ini hidup sekarang untuk menjemput anaknya. Sudah siap? Ya emang Malaikat sudah siap? Gue tuh guru dari dulu. Kata Malaikatnya, wahai jiwa yang damai. Ya Ayyad dan Nasul. Ya Yeni摯ir Jaya Allah, Ya Om kita pulang kepada Tuhan. roh biaya dan marah biaya kamu suka, Allah juga suka ya, maka vetho rinveribari kirakan masalah si rumah limousin mobil juga S600 masih atau juga mungkin lalu di sini roh-rohisa yang yang silahkan masuk begitu sampai silahkan turun nanti silahkan masuk enak? yaudah jangan ragu-ragu segera ayo segera bertobat dan Allah berjanji jangan ragu-ragu Allah berjanji semua dosamu ku'abun jangan pernah kutus asa apalagi kamu dosa pademu sukunya kecikalan sudah sangat kecil katakan kamu meracur 40 tahun Allah siya ku'abun walau ta'at wa'at 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 setelah bertobat Allah pasti akan mengampuni semua dosa dosa yaudah 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 sampai di ujung kehidupannya ketika maut datang menjemput dan lalu setelah itu baru mereka mengatakan sekarang aku bertobat sudah habis waktu yaudah jadi hukum sekarang lagi sehat dan sudah waktunya mati baru bilang tau ya pertobatan bukan untuk mereka yang menyatakan pertobatannya di penghitung hidupnya ketika maut datang menjemput ya kita bisa ulas sekali lagi bahwa ini jangan kita artikan secara datang bahwa eh pertobatan itu tidak mesti dari luku hati yang paling dalamnya hidayah itu itu adik itu tidak ada adik itu tidak ada luku hati tidak mesti harus dari luku hati yang dalam ada hidayah datangnya melalui keterpaksaan kulit melalui keterpaksaan tidak mengenai men loin ya tiga mulai gelas Sudah 50 tahun tidak kalah pulak pun, tidak ada segera tantraan, kompron, tidak ada pelanggan, tidak ada masalah, silahkan baca. Atau sudah pernah penyakit Aids, karena dokter paling lama di matahari, dia mati, tidak ada masalah. Yang dimaksudkan ini adalah pada detik terakhir ketika kematian hadir. Tidak ada umum, ketika kematian datang kepada mereka, sudah lagi nasa, baru itu sudah kehabisan, sudah terlambat. Fahadhi Tawbatu, ia Tawbatul Muttar, ketorbatan yang sudah kayak Fir'wan, sudah tenggelam di tengah lautan, baru mengatakan aman, cubi rohi Musa, dua hari bertelam. . . Lajak bihil kawayah, dicetuk kebersahatan sudah terlalu dalam, sudah mengikat, membelinggu mereka. Wa ahadab bihil khati'ah, dosa-dosa sudah melingkahi dirinya. Wa ahadab. Tawabatul lati yadubu li'anahu lemyau lati metesal, bertikar itu, persoalatan yang dilakukan oleh orang, karena dia sudah tidak lagi punya waktu cukup untuk melakukan dosa. Ya, itu sudah berterpasangan. Tata Allah, bapak, yang aku terima adalah bukan perpapatan seperti itu. Karena sudah tidak ada kesempatan berubah jahat lagi, akhirnya baru berbubah. Wa la fushatan di mufara patir khati'ah, dan tidak ada peluang lagi untuk meninggalkan kejahatan. Wahadi, layak baluh Allah. Pertopatan seperti ini tidak dikerima oleh Allah SAW. Rejected. Liat. 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 Liatun syu'u salahan filqam. Karena pertopatan semacam itu tidak membawa perbaikan di dalam hati itu. Liatun syu'u salahan filqam. Liatun syu'u salahan filqam. Dan juga tidak memberikan keuntungan dalam kehidupan ini. Liatun syu'u salahan filqam. Liatun syu'u salahan filqam. Liatun syu'u salahan filqam. Ya seperti itu Pertepatannya hanya keterpaksaan Bukan karena adanya perubahan panjangan Dan bukan karena adanya perubahan dalam watak aslinya itu Ya tetap seperti itu Pertepatan semata-mata dapat diterima Karena pertepatan merupakan pintu yang terbuka Peluang Bukan ya lucu Ya lucu Pintu terbuka untuk masuknya orang-orang yang tersesat Kepada perlindungan yang aman Sehingga mereka bisa dapat memulihkan diri mereka dari ketersesatan Ya seperti itu Dan diri itu tersesat Dolar Dolar tersesat T itu kesasar Gak tahu kesasar itu bahasa Indonesia Al-Dolar Tersesat Bingungan Kesasar dalam ketersesatan Kebingungan dalam ketersesatan Dan akan mengembalikan kemanusiaan mereka Dari Terputusnya Hubungan Hubungan Yang baik Kembali Tahta royatis syapaan Dari hubungan Ketersesatan Ketersesatan juga Mereka kembali Dari Ketersesatan Yang selama itu Berada Di bawah Bendera Setan Lihat melu Amalan Sodeha Dengan maksud Supaya mereka bisa Melakukan Perbuatan-perbuatan Yang sole Amal yang sole Amal yang sole Itu bukan amal yang baik Yang sole Itu lebih dari baik Kalau Anak kita Tiap hari masuk sekolah Kemudian naik kelas Kalau Bada petraiki Ya Namanya Amalan Hasana Baru Amalan sole Kalau dia Dapat Teraiki Ada Soal Ya sudah Amal Hasana Kapan Dia amal Solahnya Kalau Busu Sudah kok Amal Amal Hasan Tapi karena Pengen dilihat Orang Ya Amal Hasan Kapan Amal Solah Ketika Tidak ada Urusan Apakah Orang Tahu Atau Tidak Tahu Yang Lebih Allah Satya Yang Tahu Itu Terus Dijelasin Karena Bahasa Indonesia Yang Dijelas Antalah Hasan Dan Solah Hasratnya Jauh Bidak Seperti Ibnun Dan Waladun Yalah Ibnun Ibnun Waladun Masih Misalnya Ibnun Alam Waladun Alam Yang Enggak Imro Atun Jauh Jatun Ibnun Imro Atun Istri Ibnun Kenapa Istrinya Firaun Masjid Yang Salah Disulnya Simro Atus Ya Alam Ibnun 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 Kenapa Dibilang Ibnun 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 itu namanya ya ada meskus bukan bukan nah ini di jama ini punya istri kalau kalau istri dalam arti biologis iya kalau istri dalam arti ya seperti itu namanya bojo rabi-rabi ini namanya rabi-rabi kita iya 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 bendera dikiparkan sebagai proklamasi bahwa kita telah memenangkan hidayah menaklukkan ketersesatan itu iya 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 dimana secara tidak tidak disadari kematian sudah mengintai mereka iya 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 berbabatan yang Allah jendikan bukan untuk orang yang mati membawa ke kuburan-kuburan orang yang mati dalam keadaan kafir waha-ulai al-qatahu kurlama paynahum wabaynatobati min wasijadin karena orang-orang kafir itu mereka itu sudah putus antara mereka dan pertimbangan dari setiap apapun koneksi hubungan Sudah tidak ada kabel yang nyampungnya, sudah putus Jadi kalau HP masih punya tulalip masih ada nyampungnya Kerasa kerse, kerasa kerse, ini masih tidak kudok Enggak ada tulalip, enggak ada kerasa kerse Sudah, nomornya sudah tidak berfungsi Jadi kalau gitu ya, susah Kita menegur orang yang sudah kabelnya sudah putus dan menyambung